uangnya ngekaru duit mesti dati apa wajah ngekaru duit mesti yang dati petani ngekaru duit ya yang dati pedagang ngekaru duit ya yang dati pejabat ngekaru duit ya yang dati notaris lho ngekaru duit ya yang dati kiai lho ngekaru duit ya siapa ngomong nemen ya biasa ngunuh lo bu kok sama nih terus nguno pikirannya kok makanya bukan berarti gak boleh ngambil bagian dari dunia tapi jangan sampai salah sehingga kita harus pinter dalam menyikapi bagaimana sih menyikapi dunia bagaimana sih menyikapi akhirat Allah mazulia ala muhammad ibu bapak supaya kita bisa menyikapi dengan baik dan benar supaya bisa menyikapi dengan arif dan bijaksana maka kita harus tahu karakter masing-masing harus tahu karakternya sifatnya dunia iku biye sifatnya akhirat iku biye supaya gak keliru lah nyikapi ayo saya kita jelasin dunia itu sifatnya hanya mungkin kalau akhirat itu sifatnya pasti Allah mazulia ala muhammad ini supaya jenengan nanti buatan keliru nyikapi jadi dunia itu hanya kemungkinan-kemungkinan dan kemungkinan gak ada kepastian di dunia ini karena dunia sifatnya hanya mungkin sedangkan akhirat itu sifatnya pasti maka ibu tolong perhatikan apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini mulai malam ini sampai nanti kita mati meninggalkan dunia ini itu gak ada yang pasti gak ada kepastian yang ada hanya mungkin-mungkin kemungkinan-kemungkinan dan kemungkinan sehingga kita kalau mau melakukan urusan apapun urusan dunia disuruh bilang insya insya Allah kalau Allah menghendaki karena gak ada yang pasti harus insya Allah insya Allah bulan depan saya mau renovasi rumah insya Allah lima bulan lagi saya mau mantu harus insya Allah insya Allah nanti kalau situasinya sudah normal saya mau berangkat umrah harus insya Allah pokoknya ini urusan dunia kenapa? karena boleh jadi kita merencanakan sesuatu woy woy tapi gak terjadi karena dunia ini hanya mungkin-mungkin mungkin dan mungkin gak ada yang pasti makanya jendengan kayak gak ada anak kelas 6 SD jenius jenius berprestasi jenian dongak no soalnya anak jenian yang pau pinter durung karawan lulus tak boleh ini anak jenian kelas 6 SD jenius prestisius pau pinter cerdas jenian dongak no kok anak jenian durung karawan lulus boleh jadi pas ujian akhir disemek donkan cancane mati anakmu jenian punya anak udah semester akhir udah kakak n udah skripsi tinggal wisuda jenian dongak no belum tentu anak jenian dati sarjana kadang semuanya udah kakak n udah skripsi udah semuanya udah tinggal wisuda pas hari ha wisuda anak jenian semacam wah yuuu siap menyandang gelar sarjana berangkat ke kampus numpak sepeda motor kurang rong puluh meter tekan kampus lah kok diambung karo teleler paham betul paham betul itu donyo hanya mungkin mungkin dan mungkin ada cowok sama cewek remaja remaji pemuda pemudi pacaran sampai 10 tahun belum tentu jadi suami istri betul ya Allah kok gak nyaut padahal nek pacaran 10 tahun belum tentu jadi suami istri yang sekarang jadi istri jenengan yang sekarang jadi suami jenengan bu itu dulu alternatif keberapa apa itu dulu mesti pacar pertama jenengan pilihan pertama hmm gak ngandel hei hei yang sudah jadi suami istri belum tentu bisa bahagia betul kadang nikmatnya hanya waktu pengantin baru ketika masih dianggap sebagai bulan madu tapi setelah itu yang datang bulan-bulan empedu karena nikmatnya sudah di kredit lebih dulu begitu nikah sudah jemu gawiannya mong padu nek gegeran seru omong ane wagu saru wes gak lucu tidak seindah waktu itu apalagi ibu-ibu nek anak ewe spitu kelihatan layu didelok malah seayu pembantu ewe seranti untu rawaneng guyu dipasang kuntu palsu nek dicak omong-omongan ababe mambu dunya wok hanya mungkin mungkin dan mungkin ada orang yang lama gak punya rumah dia pengen punya rumah ngumpulin duit ngumpulin duit supaya bisa bangun rumah begitu bisa bangun rumah rumah jadi belum sempat dihuni baru pasang instalasi listrik dia nyoba metel saklar teg kesetrum mati itu dunia punya cita-cita rumahnya lantai tiga bisa bikin rumah tiga lantai nyoba mungah lagi tekan lantai dua kebreset ceblok mati menabung untuk hari tua tabungannya dapat banyak tujuannya biar nanti tua tinggal menikmati eh ternyata belum tua sudah mati kadang belum mati sudah komplikasi dengan semua jenis makanan yang digemari gak berani konsumsi disugui sate orawani sing digelei malahi wakteri kasinan sitik tensi tinggi mangan cumi-cumi alergi kena sambal goreng ati asam urat kambuh lagi disugui lagi jaluk ganti soalnya pabrik gula sendiri istrinya masih cantik sudah disfungsi ereksi walaupun ngombe jamu kuat tetap gak bisa berdiri dunya itulah dunia bu tapi kalau akhirat pasti mati pasti tinggal nunggu antrian kita semua sudah difonis sama Allah tinggal nunggu eksekusi ya Allah yang MC tadi misalnya fonisnya kok 10 tahun lagi ya 10 tahun lagi eksekusi mati yang korek tadi misalnya fonisnya kok 5 tahun ya 5 tahun mati tuan rumah contoh kok misalnya kok 10 tahun lagi ya 10 tahun lagi mati saya misalnya fonis saya kok 100 tahun lagi ya sakarab ya eksekusinya yang nunggu 100 tahun lagi mati pasti hidup lagi sesudah mati pasti alam barjah pasti nikmat kuber adab kuber pasti akhirat pasti surga dan neraka pasti siapa yang masuk surga pasti mulia pasti bahagia siapa yang masuk neraka pasti sengsara pasti menderita lendo gak ada yang pasti hanya mungkin maka saya gak berani memastikan peneseng undang notaris suge terus pasti disangoni akeh rawani aku memastikan ini urusan donyok ya urang ngerti kok soalnya kok masih kemungkinan cuma ya kemungkinan besar lo ini kan urusan donyok saya gak berani memastikan wah kisi ngundang ibu feda terus mesti sang unik gede rawani aku memastikan ini urusan donyok hanya kemungkinan bu ya Allah ya Allah donyok itu jari sawang si sawang si maksudnya sawang si ini nyawang kalau ini penak mana lo bu jujur jujur jenengnya nyawang orang koyok kulong itu penak apa monggah ganteng saya monggah ganteng saya ngomong penak monggah ganteng kau pek oleh pek hanya ganteng ini genah mana ini aku ngarani apa enak jenengan ngaji karena ngurung ngurung selunggu 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 mulai oleh berkat ini aku risiko bu keliru ngomong viral kasus hukum risikonya masya orang konek pasal ini penyebaran berita bohong macem macem ayo risikonya gede makanya coro larang ya pantas resikonya gede penak bayi penak notaris ku ini aku ngara tanda tangannya tanda tangannya setampil cetak sekian kuitansi lalu aku jenengnya sawang si nah wang jenengnya nyawang kulau enak tapi kulau nyawang enak jenengnya seperti itu makanya yang doang itu kadang-kadang yang numpah mercy berbes mili yang numpah bisa lincak-lincak tenan yang turu hotel sedih tengel-tengel yang turu gerdu ayam huyang huyuh yang makan sate susah tele-tele yang makan gere ayam mendih-mendih ikinondonyo halo ya Allah kadang kenek musibah tambah bunga oleh hadiah malah susah kenek musibah tambah bunga enak musibah tapi bunga oleh bantuan sembako oleh mie oleh minyak oleh gula oleh macem-macem disukti wartawan nobu tv so dadada dambik kena musibah tambah goyang buyu kok sehingga oleh hadiah kadang malah susah coba oleh hadiah umrah 10 juta malah susah lah kok susah mikir selamat aneh mikir oleh oleh pira cukup seket juta makanya sempurah nih kalau di dunia orang melarat ngeyak orang sugeh wani alah orang sugeh orang sugeh orang sugeh orang sugeh orang sugeh melarat melarat ini wani mpancenya tenan wani ngeyak orang melarat ini orang sugeh orang sugeh orang sugeh orang sugeh orang sugeh orang sugeh yang turun spring bed yang tanah timbangannya yang turun orang sugeh kriat yang turun spring bed yang ngeyak diubur-ubur kenderaan kriat yang turun yang turun orang sugeh orang sugeh orang sugeh restoran makan sate bingung es seruput yang sugeh pas ngelilir kok iler wani orang sugeh orang sugeh yang makan restoran mewah yang enak yang makan galangan sawah kadang-kadang makan restoran mewah karena galangan sawah nikmat galangan sawah makanan galangan sawah bu rain ngelawain dah sambil masya Allah ditunggu ini buju ya Allah santai-antai lu sambil tambah segone lu tambah sambil lu sambil tambah segone lu tambah sambil ngono yang makan restoran mewah segala menu lengkap tersedia cemawis kabe kate lagi rong sendok keselek perkara nyendok yang nomor telu dikong gurikrum yang wato le suaranya wato persis dihutangi kesel kok pengalaman utang gitu menurut bu ku indonya nge samang sinawang mulanya sama nyawang aku ini juga ada dua pikiran yang aneh-aneh ada dua pikiran bujuku orang ganteng kaya iku 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 rong kaya kan yang nampak bandeng-bandeng itu rong apa ini hehehe 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 cocoknya jendengan itu ada bujuan jendengan kuwi leraik itu cocoknya ada bujuku apa bu bu kaya gatuk aneh dewe dewe kok itu sahang sinawang tapi ini akhirat orang iso bu 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 ngeyek suarga rong kaya suarga lu enak timbang ngeyek di dunia hanya kemungkinan disana ada kepastian maka kita harus bijak dan adil dalam menyikapi bagaimana menyikapi dunia yang hanya mungkin bagaimana menyikapi akhirat yang pasti muka-muka paham lah nah yang terakhir kok bisa lu gini udah sama ngajak sampai jam piro jam rolas rawrun cerewet yuk mpun sesok ikulo langsung tur 3 hari mulai magetan kebumen Jogja mulai dibuka buni mulai rodok longga Alhamdulillah muka-muka Indonesia ini semakin aman ini aku yakin semakin banyak varian-varian bermunculan itu virus itu akan semakin lemah semakin lemah semakin gak berbahaya semakin gak berbahaya akhirnya kok kuyuk flu biasa ini cara negosi Allah untuk menghilangkan kekuatan virus itu aku yakin semakin banyak varian-varian yang bermunculan mutasi, 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 mutasi ini kekuatannya akhirnya tersebar kekuatannya mudak lemah, mudak lemah, mudak lemah, mudak lemah akhirnya biasa itu rapatik bahaya tapi samaan tetep waspada tetep hati-hati ada diberikan wajib untuk kesehatan itu hukumnya enggak? enggak? mpun terakhir aku kurang ngukabar samaan kok rencananya pengen nasi warga itu tenantara enggak sudah rencana ini sudah ya rapopo orang rencana cuma tekan gue nopo gai kan urusan kok apa-apa anak dua rencana pancen menungso ini menungso ini gak cuma nang donyotok bu kursi Allah gak punya alamnya lah ya Allah ranyotik samaan bihan wistau manggon yang alam roh samaan wistau urib yang alam rahim saiki saman urib yang alam donyo jadi sampai kursi Allah dipindah alam dipindah 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 kerusannya rondok pengalaman kok terus mantu ngeten ngeten jenengnya alam barzah atau alam kubur masuk samaan gak pengen jalan-jalan rono ngeten jenengnya alam kubur kena leh apa yang ngeten jalan-jalan rono kalau ingetan ngeten dipek pokoknya kalau saman kapeniki badai boyongan badai boyongan sangking dunyo boyongan ten suargo kok rapatnya amin seh podo kalian mbak feda boyongan kok kantor lawas di jalan pemuda iya pangsut boyong rene pindah kalau saman itu apa boyong apa boyongan yang suargo maksud saman apa nondonya terus gak bosan tapi ya apa boyongan rono kabile sekarang ini orang boyongan ini persiapannya kudumateng nomor siji kudun itu panggonan kayaknya ini boyongan di sana panggonan ini jeleng karim melebu lah meiring sampekan kopi aku jeleng karim melebu gena pena terus di ngonok kalau boyongan itu di panggonan kalau misalnya ada anak sampehan kerja di luar pulau kalau boyongan balik di jawa ke sini ini pilih caranya yuk kudu nyiap no tanah kudu nyiap tanah kudu nyiap bangun rumah macem macem caranya pilih transfer duitnya di transfer gue persiapan tuku tanah kaplingan gue persiapan bangun rumah sampe ini apa boyongan yang suarga mpun mpun gak ada kaplingan termerikon apa dereng lahaulawalaku wajailabillah sampun gak ada kaplingan termerikon apa dereng sampe ini kisidho boyongan torah lene urung 2 sampai nokono manggon nanti sampai an lahaulawalaku wajailabillah lahaulawalaku wajailabillah lahaulawalaku wajailabillah satu rumah setelah lahir dua rumah setelah mati tiga rumah setelah kiamat rumah setelah mati pengumuman rumah orang mu'min itu ada 3 satu rumah setelah lahir dua rumah setelah mati tiga rumah setelah kiamat ibu bapak untuk rumah setelah mati sampe ini gak usah mikir tenang aja nyantai wis dipikir wong akeh wis dipikir keluarga wis dipikir tonggo-tonggo tenang sepenting tugasmu mati woi gak usah mikir rumah setelah mati nyantai wis dipikir wong akeh keluarga sampe ini tonggo-tonggo wis dipikir wong akeh ati omah itu gak gedi kok ukurannya cuma 1x2 meter tahan gempa anti lesus anti beledek kuburan berarti yang harus dipikirkan dua rumah setelah lahir sama rumah setelah kiamat rumah setelah lahir ya rumah model ini-ini betapapun megah dan indah itu sifatnya hanya rumah dinas ingat namanya rumah dinas itu boleh ditempati selama masih punya jabatan ya emboh gubernur punya rumah dinas boleh ditempati rumah dinas itu selama masih menjabat begitu purna harus dikosongkan rumah itu harus ditinggalkan begini apa sama rumah kita di dunia ini hanya rumah dinas boleh kita tempati selama kita masih punya jabatan sebagai kholifah filardi begitu jabatan pensiun tegasnya mati maka rumah harus dikosongkan harus ditinggalkan tanpa toleransi kecuali matimu bengi oleh nginep tapi ya gak lah suwe-swe suwengi besok langsung diberangkatkan pakai pesawat yang paling canggih di dunia satu-satunya penerbangan yang tepat waktu dan bebas hambatan gak pernah delay gak tau di operasi gak tau kena razia namanya pendoso airline gak usah eneng polisi meriksa ngoperasi pendoso seng mikol duwesim torah surati seurep torah mayite heilemban torah pindah ke rumah setelah mati tadi nah rumah setelah kiamat itulah rumah yang akan kita tempati selama-lamanya nah itu modale takwa le takwa ku jalur lo robu api karo gusi Allah api karo sak podo-podo sampean urusan karo Allah wapi tapi karo tanggo gak kelem rukun gak kelem api guwak ibadahe karo tanggo wapi tapi karo gusi Allah rapi yung guwak podo wae insyaallah ini akan disampaikan pada serial berikutnya sampun piye karo be yung wes kok kurang yang ngundang nah kok ini gak boleh lama-lama dulu sampun ibu wang ini kimawan asli ini gak ada jadwal disini ini gak ada gak ada saya dikasih tau sama asisten ada jadwal permintaan di bujung goro sebentar notaris apa aku rapat yang kenal wang ini ini cuma sebentar tak cuma sebentar tak acaranya acaranya pokoknya habis maghrib atau habis isak sebentar saja jamaknya ya karyawan terus sama rekan-rekan sejawat terus sama warga beberapa sekitar ngundok ya gak apa-apa sekarang dulen-dulen aku ngundok tiba itu kan gini lah kok kan ngomong suwe oke mungkin ini cara orang kerja ini lembur ini jadwal yang ada tambahan waktu namanya kan lembur oke ini kimawan jam sepuluh sampun matur suwan kalau nyon ngapunten ibu datang jendengan terutama mbak fedah barangkali apa yang saya sampaikan kurang pas kurang berkenan ya ngundang lagi biar lebih pas nyon ngapunten nyon ngapunten monggo kita sama-sama berdoa mudah-mudahan sekali lagi ya mbak fedah bersama seluruh staff dan seluruh karyawan serta orang-orang yang terlibat kerjasama hubungan kerja dengan beliau diberikan kesehatan kekuatan lahir batin diberikan kekuatan iman diberikan kesabaran diberikan kesuksesan dan selalu bisa membantu dan memberi manfaat kepada masyarakat kantor-kantor ini mudah-mudahan benar-benar menjadi kantor yang membawa barokah diberi keselamatan terus ya yang terpenting itu manfaat dan barokah itu yang paling penting Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajimi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Imaniki Yawmiddin Iyaka Na'ubudu Iyaka Nasta'in Ihdina Suratul Mustaqim Suratul Ladhina An'amta Alayhim Ghayril Mugtubi Alayhim Walawto Alin Rabbi Wufirli Wali Walidayya Walil Muminina Amin Ya Rabbal Alamin Allahumma Salli'ana Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wasallim Wa Radiyallahu Dabaraka Wa Ta'ala Angkulli Sohabati Rasulillahi Ajba'in Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Ja'al Jam'ana Jam'an Marhumah Wa Suratana Suratul Mubarakah Wa Tafaruqan Amin Ba'adihi Tafaruqan Ma'asumah Allahumma Inna Nas'al Qasyihata Wal'afiyah Wa Salamah Wal'afwa Wal Mu'afatat Ta'imah Allahumma Ja'al Hadihil Buka'ah Buka'atan Nafi'atan Mubarakatan Ya Allah Allahumma Ja'al Hadihil Buka'ah Wa Hadihil Dar Nafi'atan Mubarakatan Ya Allah Allahumma Ja'al Hadihil Buka'ah Wa Hadihil Dar Nafi'atan Mubarakatan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Allahumma Sallimna Wa Sallim Dinana Wa Sallim Duniana Wa Sallim Akhiratana Wa Latusalli Buka'atan Zai'imanana Wa Latusalli Ta'alina Wa Latusalli Ta'alina Ma'la Ya Khawfuka Wa La Yerhamuna Wa Arzukna Khairaya Dunya Wal Akhirah Inna Ka'ala Kulisya Ingkudir Wabil Ijabati Jadir Rabbana Hablana Min Azbajina Wadurriyatina Kurwata'ayun Wa Ja'alna Lil Mutaqina Imamah Rabbana Aatina Fit Dunia Hasanah Wa Fil Akhirati Hasanatan Wa Waqin Aza'bannar Wa Waqin Aza'bannar Wa Waqin Aza'bannar Wa Adakhilna Al Jannata Ma'ala Berar Wa Rahmatika Wa Fadlika Ya Azizu Ya Ghaffari Ya Halimu Ya Sattari Ya Rabbil Alamin Jajallahan Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Ma'huwa Ahluh Bi Fadli Subhanahu Rabbika Rabbil Aizzati Amma Yasifun Wa Salamun Alal Mursalin Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Maturusun Ibu Kebersamaannya Nyon Bangabunden Setia Khilaf Landapat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih. 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 Terima kasih.